Terima kasih telah menonton Terus mengetahui informasi yang tepat tentang cara merawat rambut rontok dan berketombe agar benar-benar tuntas dan tak kambuh lagi. Ketombe atau rambut yang rontok dan jatuh pada bau tentu akan sangat memalukan terutama bila terjadi di hadapan tamu penting, kolega, atau malah klien Anda. Anda pun jadi tak leluasa lagi dalam memilih warna pakaian dan menghindari warna-warna gelap agar ketombe yang rontok tak terlihat terlalu mencolok. Jadi, solusinya adalah cara merawat rambut rontok secara benar. Cara merawat rambut rontok dan berketombe sampo saja belum cukup untuk mengatasi masalah ketombe ini karena bisa saja ketombe kembali lagi saat rambut kotor. Mencuci rambut setiap hari juga bukan solusi yang tepat karena dapat menghilangkan kelembaban alami rambut. Semakin kering kondisi kulit kepala, akan semakin mudah terjadi pengelupasan dan serpihan kulit mati itulah yang kita sebut ketombe. Selain itu ketombe juga bisa terjadi karena jamur, kurangnya menjaga kebersihan, atau sampo yang tak terbilas bersih dan tertinggal pada kulit kepala. Ketombe dapat memicu kerontokan rambut dan bila tak segera diatasi dengan cara merawat rambut kerontok yang tepat bukan tak mungkin rambut akan semakin menipis dan menyebabkan kebotakan. Lakukan perawatan alami secara teratur untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai perawatan dari dalam rejinlah mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, zinc, dan vitamin E daging merah rendah lemak, gandum, kacang-kacangan, ikan salmon, dan lain sebagainya adalah jenis makanan yang direkomendasikan bagi Anda. Sebagai perawatan harian pilihlah sampo alami dengan pH rendah yang lembut bagi kulit kepala untuk mengurangi kerontokan rambut. Untuk melembutkan rambut, gunakan bahan alami sebagai pengganti conditioner misalnya menggunakan madu atau masker rambut. Kerambat sebagai cara merawat rambut kerontok dan berketombe. Kerambat alami buah strawberry Buah strawberry dapat menjadi salah satu alternatif secara merawat rambut kerontok dan berketombe secara alami karena kandungan vitamin dan nutrisinya akan berpengaruh positif bagi masalah rambut Anda. Berikut tahapannya. Siapkan buah strawberry lalu lumatkan dengan blender atau diparut hingga hancur cuci rambut terlebih dahulu hingga benar-benar bersih. Kemudian oleskan buah strawberry yang telah dilumatkan ke seluruh rambut dan kulit kepala sambil dipijat lembut. Bungkus rambut dengan handuk yang telah dicelup air hangat dan diamkan selama 30 menit setelah 30 menit. Bilas rambut dengan air dingin tanpa menggunakan sampo lagi. Kerambat alami bawang dan minyak zaitun Bahan alami berikutnya yang dapat menjadi solusi cara merawat rambut berketombe adalah menggunakan bawang putih dan minyak zaitun. Ambil bawang putih secukupnya, kemudian haluskan oleskan bawang putih ke seluruh kulit kepala dan rambut Anda lalu diamkan selama pukul 1 jam. Setelah pukul 1 jam oleskan minyak zaitun ke seluruh bagian rambut termasuk kulit kepala sambil dipijat-pijat agar nutrisi minyak zaitun terserap maksimal. Diamkan rambut selama pukul 1 jam sebelum dicuci sebagaimana biasa. Khasiat obat dan pembersih pada kedua bahan ini akan membasmi jamur atau mikroorganisme yang memicu terjadinya ketombe sekaligus mengurangi rambut terontok. Cara merawat rambut berketombe Cara lain agar tidak ketombean Cara merawat rambut terontok dan berketombe secara alami ketombe dan rontok adalah dua hal yang menjadi permasalahan pada rambut yang umum terjadi. Rambut terontok dan berketombe tidak hanya dapat diatasi menggunakan sampo anti dan roof dan sampo untuk mengatasi rontok. Selain sampo, Anda juga harus mengatasi masalah rambut terontok dan berketombe dengan cara-cara lain. Anda dapat memanfaatkan berbagai bahan alami yang ampuh dan berkhasiat untuk menghilangkan ketombe serta memperkuat rambut yang mudah rontok. Salah satu bahan alami tersebut adalah lidah buaya. Ingin tahu bahan lainnya untuk merawat rambut terontok dan ketombe? Cara mengatasi rambut terontok dan berketombe dengan bahan alami Lidah buaya Bahan alami pertama yang berkhasiat untuk menghilangkan ketombe serta mengatasi rambut terontok adalah lidah buaya. Tanaman herbal berwarna hijau dan memiliki duri ini dapat menjadi salah satu bahan alami yang Anda gunakan untuk melembabkan dan memperkuat rambut Anda. Selain itu, lidah buaya yang mengandung aluvera juga dapat berperan sebagai kondisioner alami bagi rambut yang memiliki efek dingin dan menyegarkan. Caranya, ambillah gel lidah buaya dengan mematahkan satu batang lidah buaya, lalu pencet-pencet hingga mengeluarkan gel. Kemudian oleskan gel lidah buaya tersebut pada seluruh permukaan kulit kepala Anda, lalu diamkan selama kurang lebih 40 menit hingga 60 menit. Bilaslah kulit kepala Anda dengan air biasa hingga bersih. Selain cara tersebut, Anda juga dapat mencampur gel lidah buaya yang dihaluskan pada sampo Anda setiap keramas. Mengatasi rambut terontok dan berketombe. Mengkudu. Siapa sangka buah yang satu ini dapat membantu Anda sebagai perawatan rambut terontok dan berketombe alami? Buah yang satu ini terkenal untuk khasiatnya bagi kesehatan, namun ternyata mengkudu juga berkhasiat untuk kecantikan rambut Anda. Bahkan, masyarakat zaman dulu sudah mulai menggunakan buah mengkudu ini untuk mengatasi rambut terontok, berketombe, serta uban pada rambut. Langkah pertama, siapkan 2-3 buah mengkudu yang sudah matang, lalu parut buah mengkudu hingga halus dan encirkan menggunakan sedikit air. Campur buah mengkudu dengan air hingga rata. Setelah itu, oleskan buah mengkudu yang sudah halus tersebut pada kulit kepala Anda sambil dipijat lembut. Diamkan selama 10-15 menit sebelum dibilas hingga bersih. Cuka. Perawatan rambut terontok dan berketombe alami. Bahan alami selanjutnya adalah cuka. Selain sebagai bahan penyedap untuk masakan, cuka juga dapat mengatasi ketombe serta rontok pada rambut Anda. Cuka dapat berfungsi untuk menghilangkan residu atau sel kulit berlebih pada rambut Anda serta membuat rambut Anda berkilau alami. Hal ini berasal dari kandungan kalium serta enzim di dalam cuka yang dapat mengatasi kulit kepala gatal akibat ketombe. Caranya pun mudah. Cukup campurkan cuka dengan air secukupnya, lalu oles-oleskan cuka tersebut pada kulit kepala Anda sebelum tidur secara merata dan diamkan selama 30 menit. Boleh sambil dipijat agar kulit kepala lebih relaks setelah 30 menit bersihkan dengan air hangat dan keramas lalu bersihkan sampo dengan air dingin atau biasa. Jeruk nipis. Bahan alami berikutnya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin dan mineral yang dapat membersihkan kulit kepala, menghilangkan minyak berlebih, dan menyegarkan kulit kepala Anda. Selain itu, jeruk nipis juga dapat berperan untuk menyuburkan rambut Anda. Caranya sederhana, cukup oleskan air perasan jeruk nipis pada kulit kepala Anda sambil dipijat dengan lembut, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah itu, bilas sisa jeruk nipis dengan air bersih. Hindari mencuci rambut dengan air panas karena dapat mengeringkan kulit kepala dan memicu ketombe. Gunakan ujung jari untuk mencuci rambut dan pijat dengan lembut bukan menggosok-gosoknya agar rambut yang rontok tak semakin banyak. Biarkan rambut mengering secara alami setelah dicuci dan minimalkan penggunaan hair dryer agar kelembaban alami rambut tak hilang. Nah, selamat mencoba cara merawat rambut rontok dan berketombe ini.